Pemirsa puncak Semanta Empire tahun 2021 juga diwarnai dengan penyerahan trofi serta penghargaan untuk seluruh pemenang yang diserahkan oleh staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Setda Tabalong selaku perwakilan Bupati Tabalong dan diterima oleh perwakilan pemenang secara simbolis. Setelah sebulan berlangsung, Semanta Empire 2021 dalam memperingati hari jadi ke-55 SMA Negeri Satu Tanjung tiba pada hari puncak 24 Maret 2021. Pada acara puncak yang sekaligus merupakan penutupan ini, Panitia Semanta Empire melakukan penyerahan trofi dan penghargaan pada para pemenang lomba. Pasalnya melalui Semanta Empire, penyelenggara menggelar berbagai lomba yang dibuka bagi seluruh siswa sekalimantan selatan. Namun karena pandemi COVID-19, penyerahan hadiah hanya dilakukan secara simbolis oleh Pemkap Tabalong yang diwakili staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Setda Tabalong. Muklis Redani bersama Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Tanjung Wagimin kepada perwakilan pemenang. Belasan lomba di event Semanta Empire 2021 tahun ini diikuti 48 sekolah yang ada di Kalimantan Selatan. Dari berbagai jenis lomba, Man Empat Tabalong memenangkan kategori Habsi, Man 1 HST Tilawah, MTSN 4 Tabalong memenangkan Lomba Dai, SMA N 1 Upau Dance Ethnic, MA Darul Istiqomah Air Ocean, SMA 1 Barabai Film Pendek, SMA N 2 Tanjung Bakisah Bahasa Banjar, SDN 1.5 Puisi, Darul Istiqomah Barabai Yel-Yel, Man 1 HST Panduan Suara, MTSN 12 Tabalong, dan SMA N 2 Banjarmasin untuk distepa atau baris berbaris. Sedangkan tua rumah SMA Negeri Satu Tanjung memenangkan lomba akustik, ucapan selamat hari jadi, serta lomba storytelling. Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Tanjung Wagimin mengaku Semanta Empire tahun ini dapat tetap terlaksana meski melalui online, lantaran pandemi COVID-19. I juga mengaku bangga acara dapat berjalan lancar, dan gaung semanta di Kalimantan Selatan dapat dikena luas. Alhamdulillah dari kita beberapa bidang kegiatan, karena dari lima kegiatannya ada, semua lomba itu sudah ada pelaksanaannya dan bisa diikuti, baik sekop di tingkat kabupaten ataupun sekop di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang kesemuanya bisa dilaksanakan. Wagimin menambahkan, dari seluruh kompetisi yang dilaksanakan, penilaian dilakukan oleh juri-juri dari luar, yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dengan profesional, sesuai dengan bidang yang telah dilombakan. Gazali Rahman, Tipita Balong, melaporkan.